Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Tidak lama lagi kita akan mengundi tuan-tuan dan puan-puan Kita akan memilih kerajaan baru untuk Malaysia Untuk membela nasib rakyat Malaysia dan untuk membawa Malaysia maju ke depan Seperti negara-negara lain yang sudah maju Tuan-tuan dan puan-puan hari ini ada satu berita yang amat duka cita untuk Mahathir Muhammad Ada satu berita menyedihkan dan berita pilu untuk Tun Mahathir Kalau beliau mendengar ini pasti hati Tun Mahathir terguris Pasti dia boleh merasa tertekan dengan berita ini Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Rafizi Ramli Tuan-tuan dan puan-puan Kata Rafizi, tak payah kerjasama Mahathir tak tarik undi Melayu Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bertegas Bahwa Pakatan Harapan tidak perlu bekerjasama dengan Dr. Mahathir Muhammad Pada pilihan raya umum ke-15 Yang akan datang untuk meraih sokongan orang Melayu Bertentangan dengan persepsi popular Rafizi mendakwa berdasarkan datanya Bekas Perdana Menteri itu tidak membawa undi Melayu Untuk gabungan itu pada pilihan raya sebelum ini Ketika itu dirasakan Mahathir boleh membawa sokongan Melayu Dan saya menjejaki jumlah itu setiap bulan sejak 2016 Kata Rafizi Tiada apa-apa yang mencadangkan Mahathir bersama-sama PH Pada PRU-14 Telah membawa gelombang sokongan Melayu Untuk Pakatan Harapan Dakwa Rafizi kepada Malaysia kini Dalam temubual di ibu pejabat PKR baru-baru ini Angka sokongan Melayu kepada PH Dakwa Rafizi kekal Tidak berubah selama beberapa bulan Selepas Mahathir dan bersatu Menyertai gabungan itu pada 2016 Ia hanya mula meningkat menjelang akhir 2017 katanya Tetapi kami benar-benar mula melihat perubahan itu Hanya dalam tiga minggu terakhir pilihan raya Jadi ia sebenarnya bukan mengenai Mahathir atau sesiapa Ia adalah kerja terkumpul selama dua hingga tiga dekat untuk meyakinkan orang ramai Bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik dengan rancangan yang lebih baik untuk negara Kata Rafizi Bekas ahli parlimen pandan itu menegaskan bahwa Jelas daripada prestasi pakatan pembangkang sepanjang pilihan raya umum sebelum ini Bahwa rakyat semakin tertarik kepada mereka Mahathir cukup bijak untuk menyedari potensi PH pada masa itu katanya Mahathir adalah ahli politik yang berpengalaman Dia tahu mengenai perkara yang berlaku Terutamanya selepas 2013 Apabila pakatan rakyat Memenangi undi popular Ia cuma menunggu masa sebelum mereka ini Iaitu pembangkang Menolak dan melepasi garisan itu Walaupun dia tidak menentang idea untuk menjadi inklusif Rafizi berkata Dia sentiasa menentang cadangan bersatu untuk menyertai PH Sejak awal lagi Rafizi berkata bersatu tidak sesuai dengan image pakatan harapan Justru ketika ditanya jika ada peluang atau keperluan Untuk PH bekerjasama dengan Mahathir sekali lagi pada PRU15 Rafizi memberikan jawapan yang jelas Tidak Ini selepas pengarah komunikasi amanah Khalid Zahmat berkata dia berasa hairan dengan keputusan pakatan harapan Enggan bekerjasama dengan gerakan tanah air Yaitu GTA Parti baru Tun Mahathir Khalid berkata amanah berpendirian parti pembangkang seharusnya bekerjasama Dalam menghadapi PRU15 pada 19 November ini Seperti yang kita tahu Pengerusi pejuang Dr. Mahathir Muhammad telah mohon untuk bertemu pakatan harapan Tapi malangnya untuk tidak meneruskan PH Pimpinan PH memutuskan untuk tidak meneruskan perjumpaan dengan Tun Mahathir Apa yang saya tak faham terdapat penolakan yang kuat terutamanya daripada PKR Amanah sentiasa berpendirian bahwa pembangkang perlu bersatu Supaya kita dapat memaksimumkan kerjasama dengan semua parti pembangkang katanya pada 23 Oktober lalu Itulah berpendirian Itulah berita yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini Bermakna Sudah muktamadlah disini tuan-tuan dan puan-puan Bahwa pakatan harapan tidak akan bekerjasama dengan Tun Mahathir Atau dengan GTA yaitu parti baru Tun Mahathir Dan Kami sebagai golongan yang mudah Golongan muda Malaysia Golongan bulia Memang setuju dengan pendirian Pakatan Harapan Ataupun apa yang Rafizi katakan ini Bahwa Pakatan Harapan tidak memerlukan Mahathir Untuk supaya mendapat undi Melayu Semata-mata Saya rasa kalau Pakatan Harapan akan Teruskan Perjuangan ini Ataupun pendirian ini Untuk tidak bekerjasama dengan Tun Mahathir Pada PRU 15 ini Saya yakin Pakatan Harapan juga boleh menang seperti PRU 14 Walaupun tanpa Mahathir tuan-tuan dan puan-puan Kenapa? Sebab sudah terbukti sebelum ini Kalau menurut apa yang Rafizi katakan Sebenarnya Kemenangan PH atau undi yang PH Peroleh pada PRU 14 Sebenarnya bukan Disebabkan oleh Tun Mahathir Muhammad Itu adalah hasil daripada kerja keras Gabungan itu Selama berdekat-dekat Untuk meyakinkan orang ramai Bahwa boleh ada kerajaan yang lebih baik Daripada kerajaan pada waktu itu Iaitu Barisan Nasional